Hai hai hai, hello hello, disini Google Assistant mempunyai kabar baru. Tahukah Anda, ilmuwan sabotase bagian virus corona untuk melawan COVID-19? Sekelompok ilmuwan dalam studi baru mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan cara melawan COVID-19, yakni dengan sabotase bagian virus corona, agar melawan dirinya sendiri. Menurut peneliti yang dipimpin tim dari Harvard Medical School dan Boston Children's Hospital, strategi baru ini ditemukan melalui studi terhadap tikus dan sel manusia di laboratorium. Seperti dilansir dari Independent, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, metode ini bekerja dengan mengganggu keseimbangan kritis dalam produksi protein di dalam sel yang terinfeksi virus corona baru. Pada saat sel terinfeksi virus SARS-CoV-2, maka keseimbangan terjadi antara membiarkan sel terus membuat protein penopang kehidupan mereka sendiri dan memanipulasinya untuk menghasilkan protein untuk replikasi virus. Dalam studi yang dipublikasikan awal bulan ini di jurnal PNAS, para ilmuwan mengatakan ada dua bagian virus yang berkontribusi pada keseimbangan tersebut. Di antaranya, protein virus yang disebut NSEP-1, yang mengurangi kemampuan sel untuk membuat protein apapun, serta segmen kecil RNA, yakni materi genetik virus yang disebut Stem Loop 1. Sedangkan bagian terakhir, berfungsi sebagai kartu akses untuk melewati NSEP-1 dan menginstruksikan sel untuk membuat lebih banyak protein virus. Bagian terakhir dari virus corona inilah yang menjadi target para ilmuwan untuk dijadikan senjata melawan COVID-19 dengan menyabotase bagian virus corona tersebut untuk menyerang dirinya sendiri. Para ilmuwan selanjutnya mengembangkan sepotong pendek molekul mirip RNA, yang disebut oligo, yang menempel pada Stem Loop 1 dan memblok adenya. Dengan memblok kartu akses tersebut, para ilmuwan mengatakan bahwa mereka dapat membuat NSEP-1 untuk menghentikan produksi protein virus corona, yang nantinya akan menghambat replikasi virus. Demikian. Terima kasih. Salam jumpa kembali dek gam becak tanda pagar.